Saudara, ajang balap Formula E akan digelar 4 Juni mendatang di Jakarta dan kini tinggal hitungan hari. Persiapan pasti terus dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan ajang balap mobil listrik ini. Namun sayangnya sebelum atap tribun sempat roboh, meski ditekaskan bahwa hal itu memang masih dalam tahap pengerjaan. Nah sejauh mana sebenarnya persiapan ajang Formula E ini sampai hari ini atau sejauh ini, siapkah menjelang sepekan atau kurang dari sepekan, lomba ini akan digelar. Pagi ini kita akan membahasnya, narasumbernya hadir melalui daring untuk Sapa Indonesia Pagi, ada Ketua Panitia Formula E, Ahmad Shahroni, dan juga Pengamat Otomotif, Arief Kurniawan. Mas Arief, Bang Roni, selamat pagi, salam sehat. Maaf lahir batin, masih bulan syawal. Sama-sama. Ya, saya ke Bang Roni dulu kita ngobrol santai sekaligus meyakinkan mungkin pencinta otomotif yang sudah beli tiket. Tetap jadi ya Bang Roni, ini persiapannya diyakinkan bahwa tanggal 4 ini bisa berlangsung. Bang Roni. Semangat, tetap jadi. Semangat, tetap jadi ya. Tetap jadi. Persiapannya semua ini on the right track begitu, nanti ada jadwal-jadwal yang mungkin publik juga ingin tahu. Mungkin, saya kurang tahu nanti Mas Arief dan Bang Roni juga akan sampaikan. Ini FAI juga akan ngecek, mungkin akan ada otoritas yang mengecek sirkuit, seperti juga kita lihat waktu itu MotoGP di Mandalika akan dicek juga. Nah, hal semacam ini nanti akan ada pengecekannya, Bang Roni. Pengecekan yang kemarin dipreskon oleh Pak Gunung, disampaikan nanti hari Kamis dan hari Jumat, para pembalap ini masuk, mekanismenya seperti di dunia lain, tidak beda. Maka, progres hari Kamis nanti, hari ini para mobil yang ada di JIS itu akan memasuki ancol. Hari ini kebuahnya total. Nanti hari Rabu, mudah-mudahan semua konstruksi bangunan, grandstand yang kemarin sempat kena badai kemarin juga selesai. Dan hari Kamis Jumat adalah finalisasi FAI untuk penyertaan homologasi kegiatan pada Sabtu mendatang. Nah, ini berprogres terus di sirkuit juga pengecatan-pengecatan dengan lintasan juga berjalan, sesuai dengan jadwalnya. Nah, yang kemarin itu tribun dikatakan roboh adalah sebenarnya ada penguatan yang belum dipasang, yang akhirnya kena angin dan lumayan kencang pada malam itu, beserta hujan. Keduluan tertiup angin yang cukup kencang ya, jadinya roboh dia. Iya, sebenarnya ada finalisasi untuk konstruksi secara total itu hari Jumat. Cuman keburu hujannya hari kemarin itu, kita pengawasannya pada konstruksinya sebenarnya sudah oke. Cuman ada dua piang yang memang harusnya penguatnya lebih berat. Cuman itu pemberatnya belum ditaruh di situ gitu. Iya, iya. Kalau yang lain so far oke aman aja. Iya, dan sekarang progres perbaikan atau bukan perbaikan, ini kan sebetulnya sedang dibangun tapi belum selesai keburu kena angin begitu. Jadi ini sudah dibangun lagi dengan sebenar-benarnya, sehingga sebetulnya ini nanti sih aman ya, nggak akan perubuh atau apa begitu. Mereka sangat profesional, cuman kemarin pembobot berat untuk pegangan konstruksinya itu belum dipasang sepenuhnya. Begitu. Iya, oke. Nah, saya ke Mas Arief dulu. Mas Arief, koreksi saya ya, setahu saya memang sirkuit Formula E itu kan nggak ada yang permanen ya. Nyebutnya begitu ya, non-permanen sirkuit begitu yang bisa bongkar pasang. Yang kebanyakan di jalan begitu. Mungkin hanya, jangan-jangan hanya ancol yang betul-betul sirkuitnya secara khusus dibangun begitu. Nah, persiapan-persiapan yang kita sebut lah, kalau orang mau bilang nih Bang Roni nanti boleh juga menanggapi kan, memang mepet nih. Dan apakah hampir semua ajang Formula E di seluruh negara, di luar Indonesia, juga waktunya itu mepet begitu. Ada pengalaman-pengalaman juga nggak yang lebih mepet dari Jakarta? Mas Arief. Iya, sebelumnya pernah ada switching ya, switching apa namanya, switching lokasi dari penyelenggaraan Formula E. Pernah di Roma juga pernah, dan itu juga dikerjakan, hanya banyak bulan 2-3 bulan. Cuma memang, karena sifat kebanyakan sirkuit di Formula E itu adalah semi-permanen, itu bisa dilakukan dengan mudah. Dan itu sifat dari Formula E itu bikin sirkuit, namanya sebetulnya PT sirkuit ya. Sirkuit yang ada di sebuah kota, sehingga akan penonton diharapkan lebih banyak datang ke sirkuit. Jadi bahasa mereka ini adalah mereka, kalau dia caranya penonton harus keluar kota, untuk datang menyertikan balapan, jadinya penonton menyertikan hampir di bengapan, nah kalau Formula E ini sebenarnya balapan menyertikan penonton, jadi itulah kenapa. Ya, itu memang filosofi mereka. Itu kenapa mereka menyebutkan bahwa balapannya yang menyertikan penonton, sehingga sebagian besar sirkuit formula E itu adalah di tengah kota. Itu yang mereka menyebutkan. Itu bukan street sirkuit, PT sirkuit lebih tepatnya, cuma memang PT sirkuit ini kebanyakan hanya di tengah jalan kaya kota-kota besi. Oke, ya jadi memang persiapan-persiapannya memang biasanya nggak terlalu lama begitu ya. Nah, berkait kalau Mas Arief pasti mengikuti juga, apa yang kemudian dilihat dari bakal berlangsungnya Formula E di Ancol ini, itu masih on the right track, Mas Arief pasti juga kontak dengan tim Panitia dan lain-lain. Situasinya betul kata Bang Roni sebenarnya masih aman saja, ini bisa terlaksana dengan baik. Menurut pengamatan, saya tahu Mas Arief, pengalaman betul sampai ke tingkat yang F1 begitu ya, tapi ini akan berlangsung dengan baik menurut Mas Arief? Oh ya, kita harus meyakinkan, kita harus meyakinkan bahwa ini internasional dan Panitia sudah bersiap maksimal, karena kesiapan mereka itu juga kan dipantau oleh, kalau balap investor, Mandalika ternyata FAM dan Dulu, kalau saya itu dipantau oleh SPO dan FAM, sebagai satu regulator dan satu promotor internasional. Nah, mereka betul-betulnya sudah sangat maksimal, dan pasti day-by-day itu dipantau terus ya, sehingga saya meyakini bahwa pada saat ini, sirkut ini akan dihubungi hubungasi akhir, dan lolos hingga nanti pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni, insya Allah sudah siap. Dan kalau saya ingin lihat di sana, kesiapan panjang sirkutnya, oleh bar sirkutnya, run-off karyanya, dan dalam fasilitasnya sudah seperti kebanyakan sirkut formula E yang lain. Oke. Bang Rony, situasi yang kemudian banyak diobrolin di media sosial begitu, mengenai situasi nanti untuk penonton begitu. Kita kan tahu, Ancol nih, pernah dipakai untuk konser dan lain-lain, itu biasanya kita sampai harus terjadi, parkirnya cukup jauh, kemudian kita nanti penonton harus berjalan ke titik konser begitu. Ini kalau kita bicara konser musik, karena begitulah Ancol, karena dengan segala kelebihannya, tapi juga ada keterbatasan. Nah, hal yang akan terjadi sebagai sebuah gambaran untuk para penggemar otomotif yang nanti mungkin sudah membeli tiket dan akan datang nanti, itu bagaimana pengaturan kenyamanan penonton berkaitan dengan akses mereka nanti ke sirkuit formula E di Ancol. Bang Rony? Jadi nanti para penonton sirkuit pada tanggal 4 Juni mendatang, ada spot-spot parkir di G-Expo, yang memang kita siapkan satel, untuk dari G-Expo ke sirkuitnya sendiri. Oh, oke. Nah, untuk para pemegang karcis di G-Expo, itu ada pintu karnaval, yang memang khusus mereka yang punya karcis di G-Expo, dengan alur dari G-Expo yang sudah kita parkirkan, kita fokus parkir di sana, jadi ada 150 satel yang kita siapkan untuk mondar-mandir pulang-pergi ke sirkuit tersebut. Jadi mudah-mudahan progres pengantaran para penonton ke sirkuit berjalan sesuai dengan skema atau skenario yang kita buat, yang pasti kalau macet, pasti macet-macet, tapi mudah-mudahan macetnya terus bergulir dengan progres yang memang kita skenarioin dengan kepolisian. Oke, kalau dari sisi komponen, atau bukan komponen, aspek-aspek utama untuk balapan, sirkuitnya, kemudian mungkin pedok untuk para pembalap dan mekaniknya, nah itu mungkin menjadi bagian yang paling dakdik, bukan, karena mereka punya standar-standar tersendiri, saya yakin, bahkan di Formula E begitu. Ini semua sudah siap ya Bang Roni? Atau masih ada yang harus dikejar persiapannya pada saat nanti mereka datang? Persiapan untuk komponen dan para pendukung part mobil dan lain-lain, itu per hari ini mereka rampung di pedok, dan mereka siapkan sampai pembalapnya itu lusa hadir, dan Kamis mereka akan datang, makanya hari Kamis kita mengundang para media untuk melihat langsung di pedok bagaimana progres persiapan, dan Jumat itu, semua komponen elektronik dari mobil dan perangkat command center dan supporting race-nya itu dipergunakan, dicoba pada hari Jumat. Nah, bedanya dengan Formula One, Formula E ini dia tidak ada practice round, dia langsung pada hari Sabtu, cuma untuk technical mobilnya sendiri, pada hari Jumat itu dikendarai oleh kepala pembalapnya, bukan untuk latihan, tapi untuk menyesuaikan supporting komponen pada elektronik-elektronik yang pendukung pada gala nanti hari Sabtu. Oke, jadi hari Kamis ini sebetulnya secara teknis, segala sesuatunya sudah bisa dibilang, saya bisa bilang 99 persen siap sebetulnya ya, Jumat mereka uji coba untuk peralatannya dan segala sesuatunya, kemudian hari Sabtu pagelaran akan dilakukan atau lombanya. Oke, ya, ya. Mas Arief, dari sekian, apa yang kemudian harus menjadi perhatian dari Panitia kalau begitu? Saya begini sih, nanti saya akan coba lagi ke kepuasan penonton ketika datang ke sebuah sirkuit, tapi balapan ini kan harus berlangsung dengan baik, begitu. Lepas dari mungkin standarnya tidak seketat F1 atau MotoGP, begitu. Tetapi jangan sampai ada yang ketinggalan untuk kemudian nanti jadi kita kepengennya punya nama yang baikan ketika menyelenggarakan ini, begitu. Nah, apa yang menurut Mas Arief jangan sampai lupa nih, mumpung ada Bang Roni di sini. Ya, jadi begini. Di olahraga kan salah satu wahana tepat untuk sebuah negara itu istilahnya di level internasional itu, di global planet ya. Itu kan ada, kita bisa punya empat berbicara olahraga sebagai alat fungsi negara. Kita bisa sebagai penyelenggaran seperti sekarang, sebagai sponsor, kalau kita punya atlet ya sebagai atletnya, kalau kita punya tim, sebagai tim. Ini empat, empat apa namanya, empat alat olahraga sebagai promosi negara. Nah, sekarang di Formula E kita, hanya Mandalitia, kita hanya punya penyelenggaran. Penyelenggaran untuk event internasional. Nah, ini harus dimanfaatkan sebesar-besar melakukannya hanya dengan menyelenggarakan sebuah event besarpun, nama Indonesia secara umum, lebih turun lagi nama Jakarta, lebih kita sempit lagi nama Ancol. Itu akan sering disebut-sebut oleh komentasen. Ya, ya, ya. Kita pasti akan disebut-sebut terus ya. Ya, sama seperti Mandalika sekarang masih disebut-sebut komentator MotoGP. Masih disebut-sebut terus, masih disebut-sebut. Dan saya gini, nanti kan ini praktis hari Sabtu-sagi itu disiarkan di Youtube oleh channel Formula E. Ya. Itu pasti udah disebut-sebut ada dua kali free-free 2 kali 45 menit sudah 90 menit itu disebut-sebut terus bernama Jakarta, Ancol, lama Indonesia. Lalu dikualifikasi kira-kira sejam juga disebut-sebut lagi. Lalu nanti pas romba 45 menit plus ya kira-kira kelima puluh menit. Itu disebut-sebut lagi. Berarti berapa kali itu nama Jakarta, nama Ancol, nama Indonesia disebut-sebut setelah hari Sabtu nanti. Dan itu baru satu kali penyelenggaraan ya. Ya. Maka itu kalau kita ingin mendapatkan status sebagai negara yang mampu, negara yang mampu, negara yang bisa bersaing di luar internasional, maka penyelenggaraan ini nggak cukup cukup sekali. Harus minimal tiga kali. Cukur-cukur bisa lebih dari tiga kali. Tidak itu Mas Boy. Eh Mas Bayu. Ya, ya, ya. Oke. Kita masih punya empat Bang Roni, ya kan? Kalau nggak salah kan kita kontrak yang lima. Nanti kita sambung deh. Bagaimana kemudian kita memanfaatkan semaksimal mungkin kalau begitu ajang Formula E ini akan berlangsung di Jakarta hari Sabtu untuk pertama kalinya. Tetap bersama kami kita sambung ngobrolnya usai jeda.